Jangan takut lagi Belakangan ini memang banyak dari kalangan selebriti yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik Dan mulai sedikit meninggalkan dunia hiburan yang telah melambungkan namanya itu Sebut saja Desirat Nasari, Primus Justisio, Luki Hakim, Anang Herbansyah Dan yang terbaru adalah Giring Niji Dimana ia memutuskan untuk bergabung di dalam deretan artis yang terjun ke dunia politik Lalu alasan apa yang membuat lead vokal dari gruben Niji ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik? Simple banget alasannya Kenapa alasan saya masuk ke politik? Karena saya mencintai Indonesia Dan saya mencintai keluarga saya Saya ingin Indonesia di masa depan adalah negara yang terbaik buat anak cucu saya Jadi makanya saya memutuskan untuk masuk politik Agar pelan-pelan mungkin bisa melakukan perubahan yang baik Pasti ada pro dan kontra Yang pro terima kasih Buat dukungannya Untuk ke kontra Terima kasih juga untuk kritikannya Lalu bagaimana nasib band Niji sendiri jika Giring lebih berkonsentrasi di dunia politik? Saya punya sahabat-sahabat yang luar biasa Awalnya mereka gak terima Saya ngerti mereka marah Saya mengerti Tapi kelamaan-kelamaan mereka mengerti juga bahannya pilihannya saya Dan saya kan mereka juga tahu saya kan orang yang gak main-main Saya juga gak doyan Maksudnya bukan orang yang Apa ya Saya hidupnya sederhana lah Saya sih pengen Niji gak vakum Saya pengen Niji jalan terus Saya lagi di Senayan Terus tiba-tiba Saya ini impian saya ya Saya lagi di Senayan Lagi berangkat pagi gitu Tiba-tiba nyanyain radio Ada lagu Niji terbaru Wow gila Itu mungkin Wow pasti jadi happy banget dan bangga Terjun ke dunia politik memang sudah menjadi pilihan Giring Dalam menjajaki kehidupannya menuju masa depan Lalu apa yang akan menjadi perhatian khusus penyanyi kelahiran Bandung ini Ketika nantinya menjadi seorang politisi? Keputusan saya mungkin saya masuk ke komisi yang mengurus industri yang sudah membesarkan saya Yaitu industri kreatif Industri musik Karena saya merasa bahwa Saya bisa sampai titik ini Menjadi seorang Giring Di sebuah band namanya Niji Karena saya lahir dari industri musik Otomatiknya saya juga pengen mengabdi Bukannya saya bilang industri musik sekarang gila Enggak Saya bilang potensinya masih besar Asal dimanage dengan baik